Intro Ketua DPRD NTT Anwar Puageno menyerap aspirasi masyarakat di wilayah Arawe yang meliputi desa Nagerawe, desa Pokolodorawe, desa Tedamuda, dan desa Tedakise di wilayah perbukitan kecamatan Bowai yang juga merupakan wilayah yang sangat terisolir di kabupaten. Untuk mencapai ke sejumlah wilayah Arawe yang ada di perbukitan ini harus melintasi topografi wilayah dengan infrastruktur jalan yang sangat memperlihatkan. Selain itu wilayah ini pun tidak memiliki jaringan listrik, jaringan air bersih, bidang pendidikan yang sangat memperlihatkan, dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Terkait infrastruktur jalan yang menghubungkan daerah ini sejak kemerdekaan Indonesia yang sudah 72 tahun, namun infrastruktur jalan ke daerah ini belum pernah dikerjakan. Sebagian besar warga berprofesi sebagai petani dan masih sangat kental dengan budaya daerah. Kehadiran Ketua DPRD NTT, warga pun menyambutnya dengan rangis haru kedatangannya. Mereka menilai meski berada di wilayah terisolir, namun Ketua DPRD NTT bisa hadir bersama warga untuk melihat langsung kondisi wilayah dan menyerap aspirasi mereka yang sangat terisolir ini. Saya datang untuk melihat langsung kondisi kehidupan masyarakat. Wilayah yang agak terpelosok di pedalaman, terpencil, dan terkebelakang dibandingkan dengan wilayah desa lainnya di Kabupaten NGK. Kenapa? Terjadi isolasi fisik yang luar biasa, karena kondisi jalan raya yang sungguh berat. Sungguh berat dari Olakile, hanya sepotong saja asfal hot mix, kemudian sampai ke desa di sini, kemudian sampai di desa tidak muda tidak kisah, kondisinya juga masih berat. Saya menyampaikan kepada Bapak Pemerintah bahwa tolong kami ada air dan jalan untuk ke desa Focolo, Dorave, dan Nagerawe. Yang pertama, jalan, yang kedua, listrik, dan ketiga, air minum. Karena kami di desa Focolo, Dorave, dan Nagerawe, Alorave, sangat jauh dari daerah yang, ya boleh dikatakan kami terisolir, atau sangat terpinggir dari kota Kabupaten. di bidang pendidikan. Di sekolah kami sangat membutuhkan alat-alat yang menunjang sarana di bidang pendidikan. Kursi, meja, perkustakan, bahkan dengan mes guru. Mes guru itu memang sama sekali di lokasi itu tidak ada, dan tidak ada yang menjaga sekolah itu. Dan yang berikut di bidang kesehatan. Bidang kesehatan, polindes kami sekarang dalam keadaan rusak. Kami, dengan kemampuan ekonomi masyarakat yang sangat terbatas, kami sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Kegiatan yang berlangsung di kantor desa Nagerawe berlangsung alot, warga sangat antusias dalam dialog pertemuan tersebut. Usai dialog, ratusan warga langsung meminta ketua DPRD NTT berfoto dan untuk berdialog dengan duduk di tanah halaman kantor desa tersebut. Dari Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!